Apa yang saya sampaikan di 2016, terjadi di 2017. Apa yang saya sampaikan di 2017, terjadi di 2018. 2019, saya tidak mengatakan secara spesifik. Saya hanya menyampaikan hadis Nabi begini. Hadis Nabi begini, maka akan terjadi. Wahai Bapak Ibu, sekarang salah satu anjuran saya, kalau Bapak Ibu mau mendengar dan menerima, bagus, Alhamdulillah. Salah satu anjuran saya, disamping perkuatlah iman, perbanyaklah amal soleh, anjuran saya yang paling dekat dan cepat, dan Bapak bisa lakukan, Ibu bisa langsung bisa lakukan, adalah, segera uangkan, maaf, segera emaskan uang Bapak. Itu saran saya. Kalau mau didengar ya, segera emaskan, investasikan kepada emas, menabunglah dalam bentuk emas, simpen cukup suami istri yang tahu. Kalau Bapak tidak lakukan, Bapak jangan menyesal. Nabi sudah menggambarkan di akhir zaman, umatku nanti akan kembali menggunakan emas dan perak sebagai mata uang mereka. Dan saat itu uang kertas, akan berserakan di pinggir jalan, menjadi kertas-kertas yang tidak berharga, seperti daun-daun menguning yang berguguran dari batang pohonnya. Dipermainkan oleh anak kecil kalian. Sekarang Pak Tiongkok, di Tiongkok, warga Tiongkok, berlomba-lomba, tarik dana mereka dan beli emas. Di Hongkong, apalagi, warga mengemaskan uang mereka. Cina, hari ini, termasuk yang paling serius setelah Amerika, memperbanyak emas mereka. Australia, negara besar Pak. Kenapa? Ini negara-negara besar tahu. Apa yang dikatakan Bill Gates, orang terkaya, nomor dua dunia, ada yang mengatakan nomor satu dunia. Bill Gates sudah mengatakan, 2018, krisis monitor dimulai. 2019 dan seterusnya, akan terjadi kehancuran ekonomi dunia yang paling mengerikan, dan uang-uang kertas menjadi tidak akan ada harganya lagi. Negara manapun akan terimbas oleh dampak kehancuran ekonomi ini, kecuali negara-negara yang punya stok emas. Dan Nabi Dulu sudah menggambarkan. Jadi ini saran saya yang terdekat, kalau Bapak mau dengar, Alhamdulillah, ada ruginya nggak seruan saya ini? Toh juga sesuai dan sejalan dengan hasil ejitimah ulama keempat. Nomor enam. Poin keenam adalah, ulama menyuruhkan agar umat segeralah investasikan hartanya menjadi emas. Ini untuk keselamatan umat Nabi Muhammad di akhir zaman. Apa yang saya katakan ini, pasti akan terjadi. Karena ini adalah hadis Rasulullah SAW. Kapan-kapan Bapak perlu uang, kan masih bisa dijual sedikit lagi. Iya kan? Dan emas akan cenderung terus naik. Semakin tidak aman Indonesia, semakin akan takut orang pada investasi di Indonesia. Dan para investor pun akan lari dan meninggalkan Indonesia, menarik saham mereka dan sebagainya, maka nilai uang kita akan semakin anjlok. Dan terusnya, terus-terusnya, maka yang akan stabil itu adalah emas. Wahai Bapak Ibu, harga satu ekor domba yang sehat dan gemuk di zaman Nabi satu dinar. Satu dinar itu, dengan harga domba yang gemuk dan sehat di zaman ini, ternyata masih harga satu dinar. Stabil benar, Pak? Ya, stabil benar. Satu dinar itu berapa, Pak Ustaz? Lebih kurang kalau sekarang dua setengah juta. Sementara, uang seribu rupiah, tahun 1980, 1987 lah waktu saya SD dulu, sama SD 86, itu seribu rupiah. Kita sudah bisa beli sebuah sepeda motor. Harga sekarang, Pak, seribu rupiah kita bisa beli apa? Penambah teh gigi balik. Tapi kalau emas, stabil sampai hari kiamat tak stabil. Jadi ini anjuran saya terdekat, yang punya tabungan, yang punya simpenan, coba segera jadikan emas. Ini kawan-kawan kami yang di bank pusing dengarnya. Ustaz Zul berhentilah cara makan itu. Habis tabungan orang di... 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 saya katakan, ini kewajiban saya menyampaikan. Kewajiban saya menyampaikan, kakasian umat Nabi Muhammad, mereka punya uang tabungan 100 juta, 200 juta, ternyata nggak ada harganya lagi. Ternyata, nggak ada nilainya. Tapi kalau diinvestasikan dalam bentuk emas, insyaAllah.